Pemirsa Pernyataan Sudirman Saya akan gali kedua hal itu Peggy, saya bisa kembali ke Anda lagi Peggy, boleh Peggy Kalau tidak keberatan menunjukkan tatonya Di tangan kanan Siap Bang Siap Bang, ini Bang Boleh Sebentar ya, saya akan minta Untuk kameranya untuk menzoom Boleh dijelaskan Oke, saya ke Bung Tony Sebentar sebelum Bung Tony, saya mau ke Peggy dulu Peggy itu ada beberapa yang Sudah dihapus tatonya, betul ya Siap Bang Betul Bang, betul Ada berapa yang dihapus itu? Ini ada sekitar kurang satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sama yang di pinggir-pinggir ini Bang Oke, ada berapa yang dihapus itu? Sekitar enam ya Ada tiga Kecil tiga Kapan ditulis dan kapan dihapus? Ditulis yang ini tahun 2015 Oke Yang ini 2016 Ya Dan dihapus tahun 2016 2016 Kenapa dihapus? Karena dimarahin sama Mama Oke Siap keluarga juga Kalau yang sekarang masih tersisa adalah Gambar bintang, betul? Bintang Bintang, betul, betul, betul Peggy bisa jelaskan Apa arti gambar bintang itu? Sehingga masuk ke dalam BAP Berita acara pemerintahan Siap Gambar bintang ini adalah Saya suka Karena saya suka salah satu Pemain bola yang bernama Wifir Jaha seperti itu Siapa? Pemain bola yang bernama Wifir Jaha Wifir Jaha Oh Pemain bola dari mana itu? Bisa jelaskan? Siap Itu waktu itu Waktu itu di Crystal Palace Sebelum Crystal Palace Oh Crystal Palace Oke Oke Siap Peggy senang nonton bola ya? Alhamdulillah senang Itu hobi saya Ya itu jadi Tato bintang itu Karena bintang itu adalah? Siap Kan di gambar tato Di reher itu ada gambar tato Gambar tato bintang Si pemain bola itu Peggy melihat dan Peggy menirunya Betul? Iya benar Oke Benar Pada waktu itu Peggy ingat Penyidik menanyakan apa Soal tato Peggy? Menanyakan seperti itu Apa inspirasinya Maknanya Apa seperti itu Gambar tato bintang Dan Peggy jelaskan? Iya jelaskan seperti itu Apakah Peggy tahu Bahwa bintang itu Adalah lambang Dari salah satu Geng motor Tidak pernah Tidak pernah sampai kali Silahkan Bung Tony Baik Sebentar Peggy ya Terima kasih Bung Aiman Ini Bung Tony disini Kang Peggy ya Silahkan Peggy Tenang ada saya disini Peggy Waalaikumsalam Siapa Iya Bung Aiman Jadi mengenai tato itu Berdasarkan BAP Sebagai tersangka Itu makanya Berkali-kali BAP penyidikan itu Langsung BAP Sebagai tersangka Pada tanggal 22 Mei 2024 Langsung sebagai tersangka Yes Jadi ditangkap tanggal 21 Mei Kemudian 22 Mei Itu ada diperiksa Dan BAP nya kami dapat Mengenai tato itu Tertuang di dalam Nomor 21 Cirebon Kemudian yang kedua Apakah tato bergambar Tiga bintang besar Berwarna merah Dan Tiga bintang kecil Berwarna Kecil di lengan Saudara Melambangkan Kelompok tertentu Nah itu Yang dicari penyidik Oke Jadi bukan masalah Ada tato Atau tidak Tetapi Apakah tato itu Melambangkan Suatu kelompok tertentu Itu pertanyaan penyidik Iya Pertanyaan penyidik Peggy jawab tidak tahu Nah lalu dijawab oleh Oleh Peggy Bahwa Tato bergambar Tiga bintang besar Merah Dan tiga bintang kecil Berwarna Kecil Yang ada di lengan Kanan saya Tidak Melambangkan Kelompok tertentu Oke Karena tadi Peggy jelaskan Inspirasinya membuat tato itu Terinspirasi dengan Pemain bola tadi Wilfried Zaha Crystal Palace Hanya itu sih Kemudian kapan dihapusnya Tadi sudah dijelaskan Hanya itu Jadi Ada berapa pertanyaan berarti Soal tato itu Kenapa Ada berapa pertanyaan berarti Sekitar tiga Ada empat Empat pertanyaan Satu dibuat di mana Kan dijawab Kemudian tato itu Melambangkan apa Kemudian yang ketiga itu Yang nomor 23 Apakah tato tiga bintang Kecil Dan tato itu Berwarna kecil Masih ada Kan itu Nah dihapus Lalu menghapusnya kapan Tapi tidak disebutkan tadi Walaupun misalnya Ada informasi terkait dengan Apapun itu Kelompok Tapi PG menyatakan bahwa Itu bukan berdasarkan kelompok Tapi saya Fans terhadap pemain bola Betul Jadi yang dicari penyidik Sebenarnya Kalau dikaitkan dengan Peristiwa pembunuhan Kemudian di dalam putusan Pengadilan nomor tiga Nomor empat Nomor enam belas Atas nomor delapan Terpidana itu Itu ada motif Kekerasan Antar geng Geng motor Betul Nah sehingga Penyidik mungkin ya Mengambil Akan menarik Apakah nanti ada hubungannya nih Dengan Kelompok tertentu Dimana Tato itu Sebagai lambang ya Dari kelompok tertentu Yang mempunyai Atau yang identik Suka melakukan kekerasan Itu Yang dicari Nah ternyata kan Dijawab oleh PG Memang Tato itu Bukan Melambangkan Kelompok tertentu Jadi dasarnya itu Dasarnya itu Oke Itu Yang kedua Saya ingin tanya Pernyataan Sudirman Bung Tony Iya Bahwa Karena pernyataan Sudirman Maka PG jadi tersangka Betul demikian ya Betul Ada dua Pernyataan Aeb Dan pernyataan Sudirman Oke Pernyataan Sudirman ini Memang ditanyakan juga Dalam BAP itu Sudirman Kenal tidak dengan Sudirman Sudirman ya dijawab Memang teman SD Ya Tapi setelah Sampai SMP Ya Tapi SMP-nya berbeda ya Saya tidak tahu Sudirman SMP di mana Atau sekolah SMP atau tidak Kalau PG Setiawan Di SMP terbuka ya Sebelas Tapi paling tidak Sampai SMP pernah sering ketemu Setelah itu Ya sudah Tidak ada kabar lagi Terakhir ketemu itu di Januari 2016 Terakhir ketemu sama Sudirman Sudah setelah itu ya Sudah tidak ketemu lagi Nah Di dalam BAP Di dalam keterangan Sudirman Yang dibacakan oleh penyidik Pada saat menjawab Pra-peradilan Di PN Bandung Di situ Sudah jelas Bahwa Pada tahun 2016 Atas nama terpidana Si Sudirman itu Menjelaskan Tidak ada Keterangan Yang merujuk Ke arah PG Setiawan Sebentar Sudirman tidak menyatakan itu? Tidak Itu Pernyataan dari? Dalam putusan pengadilan Nomor 3 Nomor 4 Nomor 16 Tidak ada Sudirman mulai memberikan Keterangan Yang mengarah kepada PG Setiawan Itu mulai tahun 2024 Berarti di BAP lagi? Iya di BAP lagi Makanya disitu ada Tambahan Di Sudirman Di BAP tahun 2024 Oke Ya Ya mungkin setelah PG ditangkap Nah Dalam Dalam keterangannya Mungkin setelah PG ditangkap? Iya di BAPnya Nah sekarang Sekarang Di Kenapa Waktu 2016 itu Tidak di BAP Secara Rinci Kalau memang mengarah ke Sudirman Kenapa sejak tidak tahu 2016 Lalu Kalau belum ditangkap Juga tidak akan Mampu itu Sudirman Merujuk ke Atau menunjuk Ke ciri-ciri PG Setiawan Dijamin itu Nah Makanya Saya menduga itu Setelah ditangkap Enak kan ngomongnya Kayak AF segala itu kan Iya gak? Karena udah-udah ditangkap Sebentar ini harus diklarifikasi dulu Saya ke Sebentar Mbak Rasman Saya ke Pak Arianto dulu Pak Arianto apakah mungkin seperti itu Anda bekas penyidik juga Anda tahu bahwa Ditangkap baru kemudian di BAP Yang penyidik Apa namanya Pembuat pernyataannya Kalau masalah Membuat BAP Kemudian memeriksa Kemudian apakah Diurut-urutkan dengan ditangkap Itu ya Penyidik itu Kalau menangkap Ya pasti akan Kemudian ditanya Dia lakukan Berapa Pertanyaan-pertanyaan Untuk Meyakinkan Apakah yang ditangkap ini Benar-benar orang yang Diduga Sesuai dengan kesaksian Yang merujuk ke dia Iya Itu mekanisme Yang memang seperti ini Tapi ini kan pernyataannya Kalau Ada kemungkinan Ditangkap dulu Baru kemudian Pernyataan Sudirmannya Dimintai keterangan di BAP Enggak Enggak akan mungkin Enggak mungkin Bagaimana logika itu tidak akan mungkin Kalau keterangan daripada Penyidik Ketika mengumumkan Si Sebagai Itu sebagai tersangka Dia kan menceritakan tuh Bahwa begini Dari Keterangan yang dulu Itu mencabut semua Kan gitu kan Keterangan Kemudian Hanya satu yang masih Kooperatif Istilahnya begitu Artinya masih menerangkan Seperti konsisten Seperti yang dulu Di antaranya adalah Sudiriman itu Tapi kan beda Tadi sebutkan Bahwa keterangan Sudiriman Pak Arianto Tidak ada di putusan Dan kemudian baru Dipiksa 2024 Saya hanya menjawab Itu ya Kan ditanya tadi Apakah mungkin Kayak itu terjadi Oke Jadi ini penyiti itu begitu Jadi Keterangan penyiti itu begitu Dari keterangan Saksi yang kita lihat Yang dulu mencabut itu Hanya Sudiriman Yang masih kooperatif Dan dia menyatakan Itulah bahwa Si Peggy itu terlibat loh Kamu terkenal gak Dengan si Peggy Dijawab Ya saya kenal Ong dia teman saya SD Itulah sebabnya Kemudian penyiti Kemudian melihat Ke tempat rumah Peggy itu Cari dokumennya Pak Sehingga mencari Ijazah dan sebagainya Untuk meyakinkan Apakah benar Keterangan daripada Si Sudiriman itu Ada Kesesuainya apa tidak Ini 2016 maksudnya Pak ya Iya Itu Itu yang dulu ya Yang dulu Itu keterangan Sudiriman Ketika diperiksa ulang Oke paham saya Artinya begini Keterangan Sudiriman Pada waktu BAP Belum tentu ada di putusan Saya tidak tahu Kalau itu Mungkin saja begitu Jadi semua yang ada di BAP Belum tentu ada di putusan Enggak tahu saya kalau itu Bagaimana Bagaimana saya bisa tahu Bahwa itu belum tentu Apa tidak Oke Enggak kalau saatnya tudingannya adalah Kalau di putusan itu Tidak ada Tudingan Sudiriman Lalu kemudian dibuat 2024 kan itu masalah Pak Itu masalah besar Betul ya Enggak dong Tapi ketika ada BAP Di 2016 Tidak masalah Kesaksian itu boleh aja Ngomong apa saja Pak Itu seseorang Walaupun kejadiannya 2016 Iya Saksi adalah orang yang melihat Mendengar Dan mengetahui Nah ketika diperiksa kepada penyintir Ya dijawab Apa yang dia dengar Lihat dan ketahui Bahwa Bebas dia Oke Walaupun dulu dia tidak ngomong gitu Kemudian dia ngomong gini Itu kesaksian orang itu bebas Tidak bisa dipaksa Wah ini Enggak ini Ini kalau secara awam kan Bahaya sekali Pak Artinya gini 2016 tidak menyatakan Putusan pengadilan tidak menyatakan Tapi tiba-tiba di 2024 2024 Menyatakan Bisa itu Itu seseorang Pak Untuk ngomong Oke Seseorang untuk menjadi saksi Pak Jadi kita gak bisa menyatakan Wah kamu gak boleh ngomong gitu dong Itu mustahil gitu Gak bisa Pak Karena saksi itu Di pengadilan pun Saksi cuma akan ditanya Oke Saksi disumpah Ya Yang kamu lihat Kamu dengar Kamu ketahui Sampaikan tuh Itu Jadi bahwa nanti Sekian tahun dia punya saksi yang baru Punya pernyataan baru Ya dia kesaksian yang baru Jangankan ini ya Pak ya Yang dulu menyatakan bahwa itu mereka terlibat Sekarang mencabut kok Kan Yang lima itu kan terbalik Ya 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 Mencabut Nah ketenangan polisi Yang tidak mencabut Cuman Sudirman ini Gitu Pak Jadi kalau saya boleh menerangkan Tadi kenapa kok Sehingga Ditanya mengintatu Segala itu ya Penyeti itu Pak Kalau mendapatkan suatu bukti Keteransaksi misalnya ya Sudirman mengatakan Bahwa itu teman saya Oke Teman saya Itu keteransaksi ya Pak ya Harus didukung dengan bukti yang lain Kenapa kok Kamu kenal sama dia Dia teman sama saya Saya SD Otomatis pasti di gledahan rumahnya Pak Ijasanya apa Oh ternyata ada Ijasanya sama dengan Ijasanya Sudirman Itulah bukti petunjuk Yang kedua Pak Untuk melangkapi yang Bahwa ada hubungan Saksian tadi Itu yang dikatakan bahwa Bukti itu Tidak boleh Cuman satu Harus dua Pak Saksi Dan petunjukkan itu Itu sudah ada dua Itulah penjelasan Mengenai bukti minimal dua itu Itu Pak Itu baru satu kasus saja Untuk membuktikan bahwa Si Peggy itu adalah Temannya si Sudirman Buktinya adalah Keterangan Sudirman Plus Ijasanya-ijasa dan sebagainya Itu baru bukti itu Itu saja Tapi nanti untuk bukti Bahwa dia terlibat Terlibat dalam Harus ada bukti lain Dan masing-masing harus Minimal ada dua Itulah artinya Minimal arah bukti itu Begitu Pak Jadi tidak ada masalah Tidak ada di BAP Tidak ada di putusan Di 2024 Baru buat pernyataan Sudirman Tidak masalah Silahkan Bung Tony Jadi begini biar clear Kesaksian Sudirman Ya pada tahun 2016 Ya Hanya Mengatakan bahwa Ini saya baca ya Satu biar jelas Misalnya Poin pertama Saksi melakukan Ya Pengeroyokan dan Pemerkosaan bersama-sama Dengan saudara Hadi Prasetyo Alias Bolang Saudara Eko Ramadhani Alias Koplak Saudara Suprianto Alias Kasdul Saudara Jaya Alias Tiwon Saudara Eka Sandi Alias Tibul Saudara Diani Saudara Andi Saudara Andika Ini yang buron semua ya Dan Saudara Pegi Alias Perong Yang saya maksud Tidak ada Mengarah ke Pegi Setiawan Selalu Pegi Alias Perong Dan semua Delapan-delapannya itu Sama itu Seperti Kopas aja Keterangan itu kan Delapan-delapannya itu Kalau terdakwa Irifaldi Dan Eko Yang jadi Terdakwa Maka Yang enamnya Mengatakan Hal yang sama Kan itu Hanya peranannya saja Sakat-tatal yang Tidak ikut Menyetubuhi Kan itu Tapi semuanya ada Peran-peranan Tapi hampir sama Melakukannya bersama Ini Nah Tidak ada satu pun Sampai beberapa poin Tidak ada satu pun Yang mengarah ke ciri-ciri Bahwa seperti apa Ada tatu apa Tidak ada Nah kemudian Ini jawaban Pra-peradilan Dari termohon ya Waktu menjawab Permohonan kami Karena kenapa Ini disantumkan Karena lagi ditunggu Alat bukti apa Yang dimiliki penyidik Sehingga menetapkan Pegi Setiawan Sebagai tersangka Jawablah ini Di antaranya Keterangan saksi Dari 13 saksi Di antaranya Keterangan Sudirman Kan begitu Nah Sudirman dan Aib Inilah yang paling Memberatkan Paling menyudutkan Pegi Setiawan Nah Lalu ditambahkan Pada tahun 2024 Saksi menambahkan Keterangan Yang menjelaskan Sebagai berikut Langsung nih Saudara Pegi Setiawan Alias Perong Adalah teman Sekolah saksi Sejak SD Di SDN Pelandakan satu ciri-ciri Dulu 2016 Tidak ada Begini Itulah kenapa Setelah ditangkap Saya yakin Itu baru ditanyakan Kalau teman sekolah Kan gak ada kaitan Dengan pemuruan Maksudnya apa? Ya saya tidak tahu Mungkin penyidik Mungkin penyidik Kemampuannya begini Mungkin kan Jadi hanya dituliskan Bahwa Makanya kan yang paling deket Yang paling mungkin Yang paling mungkin Ini penting untuk Kemudian pelajaran ke depan Jadi apa buktinya Ketika kemudian Disampaikan oleh penyidik Bahwa Sudirman itu Menyatakan bahwa Pegi Setiawan lah Pelakunya Pada waktu itu ya Saya bacakan Biar lengkap ya Oke diulangin lagi Jadi saya juga Tidak mau menggal Nanti khasian kan Penyidik kan Tetap ada Mungkin endingnya itu ada Tapi kan tetap kita analisa Enggak bahasanya dibaca saja Oke Kemudian yang kedua Bahwa pertama tadi Ada hubungan Teman sekolah Satu itu Itu tidak menyatakan bahwa Terkait pembunuhan Oke Saudara Pegi Setiawan Alias Perong Yang saksi maksud adalah Sebagaimana foto Yang diperlihatkan Dalam pemeriksaan saksi Itu tadi Pak Arianto Ngomong kan Fotonya ditunjukkan Yang foto orang hajatan itu Oke Kemudian yang ketiga Yang membuat yakin Yang membuat yakin Kalimatnya nih ya Karena saksi Sejak kecil Sudah main bersama Dengan saudara Pegi Setiawan Alias Perong Sehingga dari wajahnya Saksi masih ingat Serta saudara Menyedik ini yang sama saya Ini yang membunuh Ini yang sama saya Kan itu harusnya Bener gak? Nah ini begini Terakhir-terakhir ya Bahwa pada saat Saudara Pegi Alias Perong Datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon Dengan menggunakan Satu unit Kendaraan Smash Warna pink Langsung Memarkirkan Kendaraannya Di dalam gang Baru bergabung Dengan kami Sambil meminum Minuman Ciu Dicampur Dengan Dikola Nah Jadi keterangan Yang terakhir Inilah Yang kemudian Tadi yang ada hubungannya Diakini ada hubungannya Dengan peristiwa Pembunuhan Tetapi ini Waktu Pegi keluar Tadi pagi Sudah langsung Silahkan kalau tanya Peginya lagi Disini Di 27 Agustus 2016 Pertama kejadian Disini Sudirman Mengatakan Pegi Datang dengan Membawa sepeda motor Yang Semes warna pink Silahkan tanya Peginya Motor Sejuki Semes warna pink Sudah lama rusak Itu sehernya Kena justru Pegi Setiawan Bekerja ke Bandung Pamitan Ngomong ke ibunya Justru mau Betuli motor Untuk cari Sperpat Dan itu sudah Pernah mencari Pada Pada bulan Mei Di media sosial Ada grup jual beli Facebook Itu Pegi Setiawan Mencari Jadi yang disita Polisi pada waktu itu 2016 adalah Motor yang rusak Yang sudah rusak Lalu bagaimana Jadinya Kalau Sudirman Mengatakan Pada 27 Agus 2016 Itu membawa Sepeda motor Semes warna pink Makanya Pegi terakhir Ngomong Aep Kamu jangan lari Sudirman Ayo hadapkan Dengan saya Harus bertanggung jawab Jangan jadi Pengecut Yang terakhir Segitu Sudirman Yang dinyatakan Dalam putusan Bersalah Berarti Kita anggap Sepanjang Belum ada Putusan Belum ada Menghubungkan sebaliknya Putusan dianggap Benar Artinya Harusnya Ketika Pengecut Setiawan Yang dianggap Turut bersama-sama Dikonfrontir Ini enggak Oleh penyidik Tidak dikonfrontir Dengan Sudirman tadi Iya Kan itu Jadi pernyataan Sudirman Seperti apa Bentuknya Pegi Membunuh Seperti apa Dan lain sebagainya Tidak pernah ada Dan tidak pernah tahu Tidak pernah tahu Hanya mengingat saja itu Oke Seingat saya Kan begitu Pak Rianto mungkin ada Tambahan di sini Saya ya Dengar itu Cuma dari Pembicaraan Ketika Press release Itu saja Saya mengikuti Acara ini Pak Saya tidak pernah Baca apapun Putusan dan sebagainya Karena bagi saya Itu bagi saya Tidak penting Yang penting bagi saya Adalah Ini kekacauan Yang terjadi sekarang Ini apa sih Sebetulnya Kan seakan-akan Dulu hukum sesat Kan gitu kan Dibilang hukum sesat Polisi brengsek Dan sebagainya Setelah saya ikuti Oh ternyata Ini kasus tahun 2016 Dan sudah diputus Inkrah Sampai Naik kasasi Inkrah Dan kemudian Sampai memintakan gerasi Itu pun ditolak Artinya Kalau di dalam Penyidikan itu Pak Saya sebagai polisi Kasamata Pengawas penyetik itu ya Pak Kalau Berkas perkara polisi itu Sudah diterima Di jaksa Dan kemudian Disidangkan Dan kemudian Hakim sudah memutuskan Sesuai dengan apa yang Ditutup di jaksa itu Itu berarti Kerja itu 100% perfect Ini yang terpidana ini Pak Iya Oke Maksudnya ini Kasus ini kan Diawali dari Kerjanya semua perfect Tapi kan Polisi dituduh Enggak profesional Enggak pakai Scientific dan sebagainya Sehingga muncullah Ketika film itu Diumumkan Wow Ternyata yang terjadi Kayak gini Yang diduga Kayak gitu kan Nah sekarang Ributlah orang itu Kalau itu polisi Enggak benar Enggak benar itu kan Sejak dulu Saya sudah mengatakan Kalau kerja polisi Yang dulu itu Dianggap tidak benar Dan kemudian Untuk putusan-putusan itu Sesat Salah satu Cala ajalah Mengajukan PK Yang pihak-pihak Yang itu tadi Semualah yang diduduh itu Mengajukan PK Untuk merevisi Atau menganulir Putusan yang sudah Enkrah itu Nah kemudian Berbalik kepada Masalah PG ditangkap PD3 ditangkap Kan kemudian Kan dibilang ini Salah tangkap Saya tanya Pak Apakah kemudian Putusan bebas PG ini Bisa menjadi bukti baru Bagi PK Ketujuh terpidana Menurut saya bisa Justru saya dulu kan Ini Pak ya Dengan PG sekarang ini Dinyatakan menang Keguatannya Saya itu lega Pak Lega Pak Lega Kenapa Arti dalam arti Lega gitu Sejak awal dulu Saya menyarankan Ini solusinya Hanya satu PK Dan kalau Anda Tidak terima Dengan perlakuan Penyintik kepada Si PG Ajukan peradilan Segera Waktu itu kan mundur-mundur Baru satu bulan Baru diajukan Nah ternyata sekarang Baru diajukan Dan itu terkabul Saya lega Karena apa Dengan terkabulnya ini Ada entry point Bagi ini untuk Mengajukan PK Ada kemungkinan Apa kaitannya Pak Sebentar Ini kan PG kasus yang lain Dengan delapan terpidana Delapan terpidana PG itu satu rangkaian Dengan kasus yang lama Pak Penyintik itu Nangkep si PG itu Dalam kasus yang 2016 Atas pernyataan Sudiriman saja Ya Atas pernyataan Sudiriman saja Ya itu kan penyintikan Pak Kita gak bisa ngatakan itu Hanya karena itu Tapi ini bisa dijadikan bukti baru Tapi bagaimana kemudian Untuk bisa dibayangkan Kepada publik Bahwa kasus PG ini Yang kemudian Akhirnya lepas Di peradilan Dan kemudian Dinyatakan tidak bersalah Secara formil ini ya Lalu kemudian Bisa menjadi bukti baru Atau novum bagi ke delapan terpidana Untuk PK Bisa lah kan PG salah satu Daripada Lapan orang yang tersangka Yang dulu itu Pak Yang dukum Tiga ini DPU kan Langsung PG itu Nah Kemudian sekarang Di Tangkep polisi Kamu tersangka kan Nah sekarang kan Di peradilan Ternyata bebas Tidak sah Pengangkuan tersangkanya itu Nah kalau si PG ini saja Tidak sah Yang DPU Berarti kan Kalau yang dulu Yang diputuskan Juga tidak sah Tidak sah juga Logikanya kan Kayak gitu Pak Sehingga itulah Bisa dipakai untuk Novum Nah Disini maka Hukum itu akan ditentukan Oleh prosedurnya itu ya Pak Kalau yang putusan yang dulu itu Hanya melalui PK Tapi kalau untuk PG ini adalah Melalui pra-peradilan Untuk benar tidaknya tersangka Oke Tetapi setelah itu Nanti masih jalan lagi Pak ini Gitu loh Penyedik apakah Mau masih masuk Mau menyedik lagi Itu masih tanda tanya Oke Maksudnya untuk PG atau siapa ini Eh untuk PG Oh apakah SP3 Atau keluar sprinting baru lagi Walaupun sekarang Dikalahkan ya Pak Pra-peradilan Di dalam pra-peradilan itu Kan hanya menuntut Jadi belum menuntut SP3 nih Pak Enggak Kalau perintah hakim Kan sudah SP3 Sudah di SP3 Ada perintah hakim untuk SP3 Ada SP3 Ada SP3 Penyediknya pasti nanti SP3 Oke Tapi kemudian dia akan mencari Bukti-bukti baru Kalau memang ada terkait dengan itu Dia melakukan penyedikan lagi Pak Oh dari awal lagi Dia awali lagi Untuk-usuk untuk PG Itu makanya Saya bilang lega itu Itu tadi Pak Hukum akan berjalan Kepada pencerahan Yang sesuai dengan prosedur Tidak ribu-ribu Di sini ini Kan jadi Gak jelas Kasian rakyat Tapi kan ini Kita bicara seperti ini Kenapa kemudian ada Pra-peradilan dan sebagainya Karena juga Dibahas di media Iya betul Saya tidak nyalakan media Pak Saya itu Kasian pada rakyat Yang tidak tahu masalah Kemudian Wah kok begini Kok begini Disinilah saya berperan Saya memberikan pencerahan ini Loh Pak Hukumnya jalannya seperti ini Itu saja Pak Saya undang Iya Ini jalannya seperti itu Gitu loh Makanya Harapan saya ya Mudah-mudahan PK itu ajukanlah Ditambah dengan Kesaksian-kesaksian itu semua Supaya bisa memberikan Waring pada polisi Kalau seandainya PK itu berhasil ya Pak Iya Oke Berhasil berarti dulu Tidak benar semuanya Berarti penghargaan saya dulu Yang 100% bagus itu Ternyata Tidak benar kan gitu Pak Nah itu memaksa penyedik Untuk melakukan penyedikan ulang Pak Gitu loh Pak Tidak membebaskan Yang 8 itu Kemudian Pakai penyedikan ulang Nah itu bisa pakai Yang input-input Yang tadi katanya Ada Pegi Cirebon Ada Pegi Cianjur Nah itulah Kejar itu Itu kira-kira gitu Pak Baik-baik Terima kasih Pak Arianto Nanti kita akan kembali ke Pak Arianto lagi Tapi saya ingin ke Pegi dulu Pegi Masih gabung ya Bukartini Boleh saya ke Bukartini sebentar Bukartini Ibu Ibu berapa kali kemudian hadir disini Nanti diminta Dipinjam Mikrofonnya Ibu beberapa hari Beberapa kali hadir di Raid Bersuara juga Sekarang Ibu Saya yakin Ibu lega luar biasa Ibu Perjuangan Ibu yang selama ini datang Cirebon, Jakarta, Bandung Jakarta Lalu kemudian Hari ini Ibu mendapati seperti ini Apa yang bisa Ibu sampaikan? Alhamdulillah saya merasa Senang dan bahagia Karena Pegi tidak terbukti bersalah Dan Ibu akan terus berjuang apapun yang terjadi Untuk anak Ibu Pegi Ya Ibu yakin bahwa apa yang disampaikan Pegi adalah sebuah kebenaran Dan Ibu waktu itu saya tanyakan beberapa kalian Ibu yakin Benar 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 Dan hari ini terbukti Apa yang Ibu sampaikan Ibu yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran Untuk keadilan Ibu bisa sampaikan soal itu Ya saya yakin ini Keadilan untuk sebuah kebenaran Dan untuk seluruh rakyat Indonesia Apa yang ingin Ibu sampaikan Apa yang ingin Ibu sampaikan ke bangsa Indonesia ini Atas apa yang kemudian Ibu sudah lakukan selama ini Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan kepada siapapun yang Ibu ingin sampaikan Mungkin Presiden Mungkin Kapolri Mungkin siapapun Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung Mungkin Jaksa Agung Apa yang ingin Ibu sampaikan Apa yang ingin Ibu sampaikan Apa yang ingin Ibu sampaikan Kepada Kapolri Oh Baik Saya Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Kapolri Dan Presiden Karena Karena Keputusan ini Dan anak saya tidak bersalah Saya ke Pegi Pegi Saya bisa ke Pegi ya Terima kasih kepada Ya Saya sampaikan terima kasih kepada Kapolri Dan Presiden Atas Ya Ibu terima kasih kepada Kapolri Kapolri dan Presiden Kepada Pak Hakim Saya ucapkan Pada Pak Hakim Iman Suleiman Saya ucapkan terima kasih Atas putusannya Atas keputusannya Yang bijaksana Oke baik Saya ke Pegi Pegi Bisa mendengar saya Pegi Bisa ke Pegi sebentar Ibu Bisa ke Pegi Ini tampaknya audionya mati ya Nanti kita akan perbaiki lagi Kita akan perbaiki lagi Nanti kita akan kembali ke Pegi Saya ke Bung Rasman dulu Bung Rasman Tadi sebutkan bahwa Ada beberapa kejanggalan Dalam penyidikan dan lain sebagainya Apa yang bisa disampaikan Bung Rasman Baik Terima kasih Salam hormat saya Kepada tim kuasa hukum Bang Saur nih Pertama kali gabung ini Ini ponakan saya Ahmad Akad Di kampung Kwaswas Mungkin ada putusan Bang Rasman Omnya berakhir Saya bilang enggak Kita akan tegak lurus Sampai kiamat Baik Ya dia khawatirlah Karena putusan gimana itu Enggak lah Saya bilang Kita akan tegak lurus Untuk memperjuangkan Apa yang kita yakini Baik Pertama Saya ingin sampaikan bahwa Saudara Tony RM Kalau menyampaikan sesuatu Jangan kesannya mengajari Jangan kesannya sok tahu semua Ada ranah penyidik Yang ditangani secara teknis Oleh polisi Saudara enggak mungkin tahu disitu Jadi kalau saya ingin katakan Bahwa Justru Kitalah dengan Pak Arianto Ya Pak Arianto ya Yang mendorong agar dilakukan Pra-peradilan Maksudnya apa Agar menguji Status tersangka Penggeledahan Penyitaan Yang menjadi objeknya Dan saya berharap Bahwa putusan Pra-peradilan itu Oleh Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman ini Adalah putusan yang komprehensif Berdasar Dan legitimate Secara Logika Tapi yang terjadi Bung Aiman Mulai kemarin Sampai tadi malam Bahkan sampai saat ini Bermunculan Pikiran-pikiran Bahwa Justru putusan ini Dalam Pikiran saya Dan beberapa orang Ini menimbulkan Problem yang akan berkepanjangan Dan tidak menyelesaikan masalah Gimana penjelasan itu Ya Pertama Kita ini sudah sering Pra-peradilan Bang Saurni senior dari saya Tapi saya Malam ini Mungkin agak berbeda dengan beliau Kalau nanti beliau ada statement Contoh Ada sembilan Putusan Yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman Pada poin Kelima Dinyatakan Menyatakan Tidak sah Segala bentuk Keputusan Atau penetapan Yang dikeluarkan Lebih lanjut Dari termohon Yang berkenaan Dengan penetapan Tersangka Atas diri Pemohon Dan Termohon Ini Hakim Dia paham hukum Atau dia dukun Kok putusan lebih lanjut Putusan lebih lanjut Itu artinya Ada putusan yang akan keluar ke depannya Dan dia tidak tahu faktanya seperti apa Kok dia bilang Itu sepertinya mengikat Untuk yang akan datang Bertentangan dengan Bertentangan dengan PERMA Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 Tentang objek Dan pemeriksaan Prapradilan Judul besarnya adalah Larangan Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan Itu dia isi dari PERMA Nomor 4 2016 Pada bab 2 Objek dan Pemeriksaan Prapradilan Pasal 2 Ayat 3 Putusan Prapradilan Yang mengabulkan permohonan Tentang Tidak sahnya Pernetapan tersangka Tidak menggugurkan Kewenangan penyidik Untuk menetapkan Yang bersangkutan Sebagai tersangka lagi Setelah memohon Paling sedikit Dua alat bukti Yang baru dan sah Yang berbeda Dengan alat bukti sebelumnya Yang berkaitan Dengan materi perkara Nah kalau hakim Eman Sulaiman Baca ini Dia gak mungkin Keluarkan poin 5 ini Bung Eman Kok dia sepertinya Sudah mengikat Putusan berikutnya Akan berlaku Dari putusan dia ini Ini hakim Apa dukun Ini hakim Apa Tuhan Karena itu Tadi kami sepakat Dengan beberapa tim Akan melakukan Perlawanan Dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini Ke Komisi Yudisyal Dan bahkan Pengawas Mahkamah Agung Baik itu tentu hak Tapi saya tanyakan Tunggu dulu Saya spot on dulu Sebentar Bahwa pra-peradilan kan Tidak bisa dibanding Dan lain sebagainya Artinya keputusan Sudah inkrah Iya Kita apresiasi Kita menghargai Putusan hakim Saya katakan Kalau hakim mengatakan Bahwa Dia menyatakan Penetapan tersangka Selesai sampai disitu Tidak mengikat Keberikutnya Jadi hakimnya Akan dilaporkan ke KAI Iya Dan timnya sudah dibentuk Atas kesalahan Iya Yang kita duga Pertama Melampaui Kewenangan Dan melakukan putusan Yang ultra petita Tidak sesuai dengan Apa yang seharusnya Dan melampaui Kewenangan Jadi bahasa tadi Bahwa putusan selanjutnya Akan sama dengan putusan Apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulawin Apapun putusan berikutnya Sepertinya mengikat dengan putusan ini Ini apa-apaan Kemudian Memerintahkan Memerintahkan kepada termohon Untuk menghentikan penyidikan Terhadap perintah Penyidikan kepada pengohon Apa urusannya Memerintahkan Penghentian Boleh Tapi untuk bagaimana Berikutnya akan jalan Tunggu SP3 Dan itu harus ada Penetapan Dari Kapolda Untuk menyatakan Bahwa di SP3 Kalau ditemukan Bukti baru oleh penyidik Maka akan bisa Tersangka lagi Saya kasih contoh Kita-kita Yurusprudensi aja Pak Lanyala Mataliti Tiga kali Pra-peradilan Di PN Surabaya Menang Terus Naik seperindik baru Dan akhirnya dihukum Artinya apa Ini bukan menyelesaikan Segala-galanya Tapi ini muncul Masalah baru Oke Nah tim kami Bung Aiman Akan melakukan Kajian Dan Melaporkan Ini kepada Badan Penghusus Mahkamah Agung Juga Komisi Judisial Ini pernyataan baru pertama kali Nanti saya berikan kesempatan Pada Bung Saur Tapi sebelum Ini yang terbaru Iya Sebelum ke Bung Saur Dan ke Bung Tony Saya ingin ke Peggy dulu Sebentar dulu Bung Rasman Bung Rasman jangan nanya ke Peggy ya Enggak Biar saya aja Saya ke Peggy 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 Assalamualaikum Ya walaikumsalam Walaikumsalam Sudah bisa dengar sekarang Peggy ya Peggy Alhamdulillah bisa Bang Saya ingin sedikit aja Peggy Menceritakan Karena Peggy kan tidak tahu Kasus hukumnya dan lain sebagainya Peggy tidak mengerti hukum Dan lain sebagainya Peggy sekarang masih bekerja Sebelum Saat ini saya belum bekerja lagi Bang Oke Peggy biasanya kerja apa? Bangunan Bang Bangunan Di bagian apa itu? Batu semen misalnya Atau kayu misalnya? Iya Di sebatuan batu Semen gitu Oh jadi menyemen ya Menumpuk bata dan lain sebagainya Iya Dan itu dilakukan sampai terakhir Sebelum Peggy ditangkap Siap benar Tadi bahwa dikatakan bahwa Apa yang disita oleh polisi pada 2016 Motor itu adalah motor rusak Betul? Benar Benar Betul Sudah berapa lama motor itu rusak? Sebelum saya berangkat Bang Beberapa hari Berarti berapa lama tuh? Dari disita itu Sudah berapa lama rusaknya itu? Jadi sebelum tanggal 13 Juli sih Bang Udah rusak Oke Sekitar sebulan sebelumnya Baik Saya ke depan sekarang Pada waktu Peggy diperiksa Di Polda Jawa Barat Dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan Saya mendengar Ada sedikit kekerasan Betul? Sedikit? Yang diterima oleh Peggy Sedikit benar Berupa apa? Boleh saya tahu? Benar sedikit itu waktu pertama Pertama itu oleh siapa? Dimana? Itu saya Saya tidak mau bahas itu Karena saya sudah Sudah melupakan Demi kelas kem itu Karena menurut saya itu Hal kewajar Tidak wajar Peggy Tidak boleh itu kemudian diikhlaskan Peggy harus cerita Apa yang dilakukan pada waktu itu Ada sedikit pemukulan Siap Ada sedikit pemukulan Tapi saat ini ya tidak Iya saya tahu bahwa Peggy tidak dendam Tapi tentu ini harus jadi pembahasan Pemukulan pada saat apa? Peggy tidak berkhawatir Pada saat waktu penyidikan Pada saat penyidikan Artinya di kantor polisi? Siap Iya benar Di kantor penyidik itu Iya di kantor polisi Di kantor penyidik Maksudnya di kantor polisi kan? Iya Berupa apa pemukulannya? Berupa pemukulan saja Di sini Satu kali Kenapa Peggy dipukul? Dua kali Kenapa Peggy waktu itu dipukul? Apakah Peggy dirasakan waktu itu tidak Jujur oleh mereka Atau seperti apa? Kalau begitu sudah tahu Saya sudah tidak bisa menilai Karena saya kan tidak fokus buat itu Oke Dua kali di bagian kepala Seperti di tinju Ini seperti Iya benar Dua kali ya Sempat ada bekas waktu itu? Ada saya pernah Masih ke tahisau Masih hukum itu Bung Tony Anda bisa jelaskan sedikit Ada keberatan untuk menjelaskan itu? Ya Memang saya tanya juga Peggy pernah menyampaikan hal itu Dipukul Kemudian Ditutup Kepalanya pakai Plastik Kreset ya Pernah Gelap Plastik gelap Iya Oke Dan sempat Napas susah ya Tapi sebentar Tapi pada akhirnya Kami Bersama penasihat hukum Memang Ya sudah Karena Peggynya juga sudah denger sendiri kan Mengikhlaskan Tidak apa-apa Pada intinya sekarang Peggy bebas ini kan Sudah bersyukur Ya Jadi sudah tidak memikirkan Hal-hal itu lagi Bung Iman Bung Iman Jadi Walaupun ada Memang benar ya Tetapi Peggy Dan Tim kuasa hukum ini Sepakat sudah tidak Mempersoalkan lagi secara hukum Terhadap penyidik Termasuk juga Mungkin kerugian dan lain sebagainya Material-imaterial misalnya Perdata Ya kalau kerugian Karena tidak tertuang Di dalam amar putusan Pra-peradilan Hanya Rehabilitasi yang tertuang Memberitakan kepada Termohon atau penyidik Ganti kerugian ini belum Oleh karenanya Kemarin kami Membahas dengan Tim penasihat hukum Untuk mematangkan Perlu tidaknya Untuk melakukan Gugatan Ganti rugi Baik material Maupun imaterial Nah sampai Malam ini memang belum fix Apakah mau diajukan Atau tidak Nah kembali nanti Bicara dengan Peggy nya Dengan keluarganya Begitu Baik Saya terakhir ke Peggy Saya ingin tanya Peggy sudah Memaafkan Semuanya ini Kepada penyidik Kepada yang memukul Peggy Kepada semuanya Meskipun Peggy Punya hak Untuk kemudian Melakukan Katakanlah Gugatan hukum Dan lain sebagainya Termasuk gugatan Berdata Peggy tidak akan Melakukan itu Tidak akan Peggy sudah Memaafkan semuanya Siap Benar Apa yang Peggy bisa Sampaikan kepada Penyidik pada saat ini Peggy sampaikan Ini belum pernah Peggy sampaikan kan Silahkan Peggy sampaikan Terutama saya Mengucapkan Terima kasih banyak Karena Kejadian ini Bisa menjadi Evaluasi bagi saya Untuk menjadi Pribadian menjadi Lebih baik lagi Dan ini Apa ya Ibar Penjadikan sebagai Lebih dekat Kepada yang di atas Baik Pertanyaan Baik Peggy kenal dengan Delapan terpidana Salah satunya misalnya Sudirman itu Hanya Sudirman Teman sekolah Waktu itu Oh kenal juga Eko, Dana Dan lain sebagi Kenal Sempat kenal Sempat kenal Karena saya sekolah Di SMP 11 Sering Bolak-balik Saya tegur sapa Tapi kemudian Lama tidak bertemu Apalagi pada saat Kejadian tidak Bersama-sama Iya Benar Dan Peggy Sampai saat ini Sudah ada Putusan dari Hakim Yang menyatakan Bahwa SP3 Artinya kemudian Kasusnya dihentikan Dan Peggy Sampai kapanpun Akan berkata Kebenaran Bahwa Peggy Tidak melakukan ini Karena Apapun bisa terjadi Di depan Kita tidak tahu Apakah dilakukan Penyelidikan Penyelidikan ulang Dan lain sebagian Terhadap Peggy Tidak ada yang tahu Tapi sampai kapan Peggy akan bertekad Peggy akan terus Mengatakan kebenaran Bahwa Peggy Bukanlah pelakunya Boleh Peggy Baik Boleh Peggy Nyatakan hal itu Di depan publik saat ini Supaya publik Seluruh Indonesia Bisa mendengarkan Kesaksian Peggy Yang sesungguhnya Yang sesungguhnya dari Peggy Dan sebenar-benarnya Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan kepada Seluruh masyarakat Indonesia Dan para netizen Seluruh dunia Dan para media Yang ada di Indonesia ini Bahwasannya Saya berani Bersumpah Dan melakukan apapun Karena saya merasa Saya tidak bersalah Dan tidak pernah Melakukan hal Kejahatan sekeji itu Bahkan Seperti yang disuduhkan Sebagai saya pembunuh Dan pelaku utama Dan pemerkosa Itu sama sekali Tidak pernah Sekaligus Saya dituduhkan Sebagai ketua geng Itu sama sekali Tidak pernah Karena saya pribadi Merasa Saya tidak pernah Ikut-ikutan itu geng Itu Saya tidak pernah sama sekali Bahkan membunuh seorang Saya tidak pernah sama sekali Kurang lebih sebetul Apa yang Peggy ingin Sampaikan kepada Ibu Kartini Atas apa yang Selama ini terjadi Pada Peggy Pada Ibu Peggy Saya mengucapkan Peggy panggilnya siapa? Ma itu Ibu, Ma atau siapa? Atau Bunda Mama 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 Saya mengucapkan Terima kasih banyak Ada Mama di sana Boleh diajak mamanya Ada Boleh diajak sebentar Di sana Maaf Oke silahkan Mama yang lagi keluar Saya mengucapkan Terutama mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Mama Atas segala doa-doanya Selama ini Yang sudah Meng-support saya Meng-support Mendukung moral Maupun material Yang luar biasa Ini adalah Ujian-untib saya Yang harus saya jalani Dan Ya Alhamdulillah Pada saat ini Saya bisa Bisa kumpul Dan kembali Bisa temu Dengan beliau Serta keluarga yang lain Peggy tahu Mama itu Bolak-balik Jakarta Bandung Cirebon Untuk membela Peggy Hampir setiap Minggu Setiap beberapa hari Langsung Terus datang Peggy tahu itu Peggy sempat dengar itu Peggy sempat lihat Televisi mungkin Ditahanan Kalau misalkan lihat Saya tidak Tapi suara itu Setelah lu lihat Hanya mendengar suara Hanya mendengar suara Mama pada waktu itu Dan itulah yang Peggy Jadikan obat Untuk Pelipur lara Peggy Pada saat ditahanan 40 hari kurang lebih Benar 39 hari ya Tepatnya Baik Apa yang Peggy kemudian Terakhir Apa yang Peggy ingin sampaikan Betul-betul dari hati yang paling dalam Kepada ibu Peggy Kepada Mama Yang membela Peggy Hari demi hari Selama 39 hari itu Saya mengucapkan terima kasih banyak Yang tidak ada Mungkin tidak akan bisa Dibaras dengan Dengan Kata-kata dan perbuatan saya Saya Pokoknya Ini adalah luar biasa Saya bangga memiliki keluarga Mama seperti ini Dan saya bangga Memiliki keluarga yang Kompak Dan keluarga yang mau berjuang Dalam mati-matian Demi Membela kebenaran ini Baik Baik Terima kasih Peggy Setiawan Siapa Mantan Persangka Kasus Vina Yang juga Korban Salah Tangkap Yang kemudian diputuskan Secara uji formal Uji formal dari Hakim Di Pra-peradilan Negeri Bandung Jawa Barat Terima kasih Peggy Sehat selalu Dan tetap semangat Dan terus mengatakan Kebenaran Terima kasih Amin Kita akan segera kembali saat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.